Halo teman-teman, jadi hari ini saya akan sharing satu produk suplemen kesehatan yang akan segera launching di website Atomi Indonesia. Jadi teman-teman akan bisa dengan mudah mendapatkan produk ini di website Atomi untuk dikirim ke alamat rumah kita masing-masing di seluruh kota di Indonesia. Jadi sangat bagus sekali ya teman-teman. Dan kenapa suplemen ini, Atomi Phi Enzim ini penting? Karena ini adalah enzim yang digunakan untuk membantu metabolisme pencernaan di usus kita. Jadi menjaga agar usus kita itu tetap sehat, selain itu juga untuk membantu penyerapan gizi dari nutrisi makanan yang kita makan itu terserap dengan baik dan juga menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi kita akan merasa, wah saya sudah makan banyak makanan yang bergizi, tapi kita lupa apakah makanan itu terserap dengan baik gizi dan nutrisinya oleh tubuh kita. Nah teman-teman, selain makan makanan yang sehat, kita butuh yang namanya enzim pencernaan. Terutama kalau usia kita itu sudah cukup berumur ya, dimana metabolisme tubuh kita itu cenderung juga sudah menurun. Makanya jangan heran kalau setelah kita makan yang berlemah ataupun banyak yang makan berlemah dan karbohidrat itu kebiasaan atau pola makan seperti itu akan menghasilkan perut kita itu buncit, semakin buncit dari hari ke hari. Karena metabolisme pencernaan kita terutama lemah dan karbohidrat itu sudah menurun. Nah teman-teman, di dalam atomifa enzim ini terdapat 6 enzim pencernaan yang bagus untuk membantu proses pencernaan dengan maksimal. Jadi yang pertama adalah enzim lipase untuk membantu pencernaan lemak. Kemudian yang kedua enzim amilase itu untuk membantu pencernaan karbohidrat. Yang ketiga enzim protease untuk membantu pencernaan protein di usus kita. Yang keempat itu adalah enzim selulose, yaitu enzim yang membantu pencernaan fiber ataupun serat di tubuh kita. Selain itu ada enzim laktose, itu adalah untuk membantu pencernaan laktosa di tubuh kita. Tuga yang terakhir adalah enzim bromelain. Jadi bromelain ini adalah untuk membantu proses pencernaan protein di usus kita. Nah teman-teman, dibantu dengan 6 enzim percenan ini, maka penumpukan lemak itu akan berkurang. Selain itu, usus akan menjadi lebih sehat karena makanan ataupun lemak atau karbohidrat itu akan terurai sempurna. Sehingga gizi dari makanan-makanan yang kita makan itu dipastikan juga terserap dengan lebih baik oleh tubuh kita. Jadi yang kita makan itu misalnya kita makan apel, brokoli, dan yang lainnya kita pikir kita sudah makan makanan sehat. Tapi kalau kita lupa bahwa enzim pencernaan di usus kita tidak maksimal di dalam proses pencernaan ataupun metabolisme pencernaan tubuh kita, maka yang kita makan itu bukan sia-sia ya, tapi hanya terserap sebagian kecil. Sehingga mubazir, seperti itu ya teman-teman. Nah, teman-teman, siapa saja yang membucukkan enzim atau mifa enzim ini, yaitu ya orang-orang yang usianya sudah cukup berumur ya, di mana metabolisme tubuh itu cenderung menurun, kemudian juga orang-orang yang sering merasa lelah sepanjang hari, meskipun baru bangun tidur juga sudah merasa lelah, itu seperti proses agak berkaitan dengan proses pencernaan di mana penyerapan gizi tidak maksimal, sehingga nutrisi di badan kita itu kurang dan energi juga kurang, seperti kurang gizi, padahal ada makan makanan bergizi. Nah, lalu juga orang-orang yang mengalami stres kronis, jadi mengalami depresi ataupun stres yang berkepanjangan, itu juga sangat membutuhkan atomi fa enzim ini. Kenapa? Karena biasanya stres itu juga disebabkan oleh pikiran ya, dan penggangguan dari stres ataupun pikiran ini bisa mempengaruhi. Jadi teman-teman, karena itu jangan heran kalau meskipun kita makan teratur ya, bisa-bisa tiba-tiba kita kenakmah ataupun perut terasa kembung dan yang lainnya, itu kemungkinan faktor lainnya karena stres. Jadi itu memicu asam lambung jadi naik atau yang lainnya. Nah, seperti itu. Sehingga pola makan kita itu, meskipun kita jaga dengan sangat baik, kalau pikiran kita itu stres berkepanjangan, itu juga tidak bagus untuk proses pencernaan di tubuh kita. Nah, teman-teman, selain itu ya, teman-teman bisa lihat, atomiva enzim ini adalah dalam bentuk saset seperti ini ya, sangat simple dalamnya berbentuk serbuk dengan rasa nenas ya, jadi 30% itu ekstra nenas, kemudian ditambah juga ada vitamin B1, pantetonic acid, dan satu lagi biotin. Jadi, teman-teman yang membutuhkan vitamin-vitamin itu, juga bisa mendapatkan dari atomiva enzim ini. Dan nanti saya akan lampirkan juga ya, video bagaimana funiva enzim ini bisa menguraikan lemak yang kita makan, misalnya dari minyak makan ya, gimana diuraikan, sehingga mengubah partikel-partikel minyak yang awalnya sangat padat itu, menjadi lebih kecil dan terurai dengan lebih baik, sehingga bisa dibuang oleh tubuh kita dengan lebih baik. Oke, teman-teman, semoga sharing saya bermanfaat ya. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.